Halo teman-teman CNC, kembali lagi di channel CNC Gitar Oke, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat dan baik semuanya ya Oke, hari ini saya mau bedah kort lagunya Adera Muara Ada yang request Mas A.B. Akustik, kalau nggak salah namanya Kebetulan saya juga suka lagu ini Saya juga pernah bikin versi fingerstyle-nya Jadi kalau teman-teman belum nonton, bisa ditonton fingerstyle yang saya mainin ya CNC Gitar Muara Adera Nah, kenapa saya pilih lagu ini? Karena lagu ini kental dengan nuansa gitar akustiknya Petikannya bagus Pilihan kort-kortnya juga manis Oke, jadi silahkan disimak Oke, saya mainkan per bagian ya Oke, tadi intro Ini ada D at 9 Angkor D isinya D, V, A ditambah nada E Ya Tapi dia ada interval ya Nanti ini banyak sekali dia ornament-ornament yang pakai interval ya Interval itu dua nada dimainkan bersamaan Nah, ini interval ya D at 9 Terus E minor tujuh on D Ini juga D Terus E minor tujuh on D lagi Nah, jadi nanti sebenarnya banyak kort-kort yang udah kita tahu Cuman dia bentuknya, voicing-nya tuh nggak Nggak seperti kort-kort pada umumnya ya Jadi kayak D-nya tadi gini Nah, ada ininya nih Oke, masuk lagu Sampai jumpa Nah, tadi ada verse Terus Oke, saya jabarkan dulu ya Kau adalah puisi hati Jadi D at 9 Adalah puisi E minor tujuh Hati Fis minor ya Ini fis minor Ditambah Kelinginya ada disini nih Terus E minor tujuh lagi D at 9 lagi Di kalah rindu Ter bersama Terli B tujuh sus empat B tujuh Ku ingin kau ada Ini E minor 9 Nah, dia mainnya A-nya bukan begini Tapi begini Cuman 2, 3, 5 yang dipetik Ya Saat D Saat ku mem A on G's B minor B minor Atau B minor tujuh boleh D A on G Semukan E minor 9 Nah, dia CR9 Tapi gak gini Ya, gak ada nada G-nya ini Tapi nada E Terus A sus empat Setelah itu kan A Ya, tapi dia A-nya gak kesini Nah, cuman satu nada aja Gitu Jadi nanti ini banyak petikan-petikan Yang memang diatur sedemikian rupa Supaya Bagus hasilnya ya Oke, lanjut Baik kedua ya Hmm Oke, tadi bayat kedua Sama sebenarnya D, Ed 9, E minor 7 V minor Terus E minor 7 lagi Tapi dia mainnya interval lagi Kalau di chordin berarti E minor 7 terus A Terus lagi sama D, Ed 9, E minor 7 Fis minor B7 sus 4 B7 Nah, ini kalau yang tadi pertama Yang pertama, yang ini dia Nadanya naik nih Ya, G, Ed 9 Bagi A on G Kau lepaskan Fis minor 7 B minor 7 A marah G D on Fis E minor 9 A hati D nya gini Oke, lanjut Oke, bagian berikutnya D nya gini D nya gini Oke, nah ini Ini refren kayaknya ya, begini ya G minor 7 Lukisan bagi Day on face Yang kugambar E minor 9 Untuk senja G minor 7 lagi Sama ya Selaksa bunga Yang warnai musim Jadi D minor 7 nya dia gak gini Sener 1 nya gak dimainin Dipindah disini Nah gini ya, poisingnya Terus sama Ini C minor 7 min 5 Di kalah hati Fis 7 ya Dia ada interval lagi Ini B minor 7 A E at 9 on gis E at 9 on gis Dimainkan E on gis gak apa-apa sebenarnya Tapi melodinya pasti nih Melodinya pasti disini Jadi enak Setelah itu Kau E minor 7 Membuatnya Menjadi Atau D on gis tadi disini ya Terus Ini D on gis Terus ke C R 9 sebenarnya Cuman dia mampir kesini Jadi mungkin seperti Kayak G minor 7 on C Bisa nih G minor 7 on C C R 9 Atau tetap C R 9 juga gak apa-apa Ini cuman kayak tambahan A sus 4 A Oh iya Chord-chord asingnya apa aja ya Udah tadi belum saya jelasin Oke Jadi tadi di awal Tadi ada B7 sus 4 nih Yang Di kalah rindu Tak bertepi Oke Kita mainnya dari D nih ya Dari D berarti Family chordnya adalah D E minor Fis minor G mayor A mayor B minor Cis Diminis Nah tadi harusnya B itu chord ke 6 Harusnya B minor ya Tadi Tapi B7 Sus 4 Terus B7 Ini cuman secondary dominant Jadi ini chord ke 5 nya E minor Kan setelah itu kita mau ke E minor 9 ya Jadi setiap family chord tadi Punya chord-chord ke 5 nya sendiri Itu bisa dipakai untuk Menjembatani menuju chord berikutnya Jadi tadi jembatan menuju E minor ya Karena B kan chord ke 5 nya E B chord ke 5 nya E Jadi Terus ini D A on C B minor A on C Ini juga jembatan ya Karena kalau tingkatan ke A Itu tingkatan ke 5 Ke 5 nya dari D Jadi ini A on C Jembatan aja Menuju B minor Oke cuman itu Yang lainnya sudah ada di Family chord nya D semua Terus Yang barusan D Ini C minor 7 min 5 ya Nah ini Nah ini C minor 7 ini 2 5 1 Nah C minor 7 min 5 itu dia Pergerakan 2 5 1 Jembatan juga menuju B minor Mampir dulu ke chord 2 nya B minor Ya C minor 7 min 5 Sorry C minor 7 min 5 C ya C minor 7 min 5 Terus Fis Chord 5 nya B minor Terus ke B minor 7 Terus ke A Terus ke E at 9 on Cis Nah ini ada E E mayor ya Berarti kan Basicnya E mayor Tapi bassnya Cis Nah ini ada di modal interchange Yang modus lidian Kita perhatikan Itu Kalau modus lidian Itu ada Chord D E Fis minor Cis diminis A mayor B minor Cis minor Nah itu ada Accord E nya ya Bisa dari situ juga Gak selalu seperti itu juga sih Gitu ya Yang penting yang buat lagu Mau kemana itu aja Terserah Oke lanjut ke E minor 7 D on Fis Nah D on Fis nya ada yang gini juga Ada yang gini Cerah Sama Lisi A9 A4 Terus berikutnya Oke jadi D R9 E minor 7 G R9 Tempat hati E minor 7 Asus 4 A Nah D nya digituin Di akhir-akhir kalimat D nya mainnya gitu D Oke Lanjut ke Sama lagi ya Tidak kau jawaban dari doaku Dina akhiri Ini sama ya D R9 Jawaban dari doaku E minor 7 Fis minor E minor 7 Tadi gini namanya Terus D R9 E minor 7 Fis minor B7 sus 4 Bagai bintang G E9 Jatuh A on G Fis minor 7 B minor 7 Ke A Ke G D on Fis E minor 9 A E Lanjut bagian berikutnya Sama ya Sama 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 Oke tadi Sama ya Pergerakan chord nya sama dengan yang sebelumnya tadi Gak ada yang beda Cuman tadi ending nya Ini GX9 Tempat hati E minor 7 Asus 4 Ini ending nya Ini chord B minor 7 Ke A E on Gis E nya sama kayak tadi ya Ada di modus ledian Tempat hati Oh E minor 7 Bermu Asus 4 Warah Gak langsung gede Dia interval lagi Terus sama diulangin Tapi lebih rendah ya Terus D Nah sudah selesai Jadi sebenarnya Di lagu ini gak ada chord Asingnya gak banyak Cuman pilihan chord nya Dia pake chord-chord manis yang Ad 9 Jadi ada jembatan-jembatan chord 7 Minor 7 Terus bahasnya ditahan Nah itu dia pilihannya bagus Dan pentingnya dia gak sembarangan Gitu Bener-bener dipikirkan Estetikanya Jadi Kita main D gini Dengan D gini kan beda nih Kita main D minor 7 gini Dengan gini Nah itu beda Jadi teman-teman bisa Pelajari dari Jenis-jenis Mana yang harus dipetik Mulai diatur Supaya Hasilnya Aransemennya Bagus dan indah Jadi gak sembarangan Diametiknya memang Gitu Oke sampai sini dulu Silahkan tulis di kolom komentar Kalau ada ide Saran, pertanyaan Requestnya banyak sekali Mohon bersabar Saya pilih-pilih yang bagus Nanti Saya buatin ya Oke Kita ketemu di video berikutnya Dadah